Halo CoFriends, kita bahas soalnya yuk. Kerjakan sesuai perintahnya. Tentukan median dari data berikut. CoFriends perhatikan soalnya ya. Dari soal diketahui. Ada sebuah data yang ditanyakan median datanya. CoFriends masih ingatkan median itu apa? Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah sekarang kita urutkan dulu nih. Datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. CoFriends perhatikan data yang ada pada soal ya. Nilai terkecilnya adalah 148. 148nya ada 2. Kita tulis 2 kali. Lalu 151. Lalu 154. Lalu 158. Lalu 162. 165. Dan yang terakhir 169. Selanjutnya perhatikan data yang sudah diurutkan. Nah sekarang kita cari nilai tengahnya. Caranya kita coret 1 data di depan dan 1 data di belakang. Nah sekarang kita coret-coret yuk datanya. Coret 1 di depan, 1 di belakang. 1 di depan, 1 di belakang. 1 di depan, 1 di belakang. Lalu tersisa 2 data yang ada di tengah-tengah nih. Yaitu 154 dan 158. Maka untuk menentukan mediannya, kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Nah sekarang kita hitung nih. Berarti 154 ditambah 158 per 2. Nah sekarang kita hitung dulu. 154 ditambah 158 itu sama dengan 312. Lalu 312 per 2. Hasilnya berapa nih? Benar banget. Hasilnya adalah 156. Ko friends bisa hitung sendiri di rumah ya. Penjumlahan dan pembagiannya. Jadi kita dapat deh. Median datanya itu adalah 156. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya. Tetap semangat belajarnya ko friends.